Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri, bertemu lagi dengan saya masih dalam segmen Tari Cerita Misteri Baik Sobat Misteri Mungkin jika di layar HP Sobat Misteri ada sebuah notifikasi pemberitahuan dari TPP Channel Itu artinya saya akan kembali hadir menemani Sobat Misteri untuk berbagi cerita-cerita misteri Nah mungkin bagi Sobat Misteri yang saat ini masih menonton video ini namun belum subscribe channel ini Silahkan Sobat Misteri bisa mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya Agar Sobat Misteri dapat pemberitahuan notifikasi untuk video-video terbaru dari TPP Channel Baik Sobat Misteri, pada video kali ini saya akan kembali membagikan cerita-cerita horror, cerita-cerita misteri Yang pada kesempatan kali ini dialami oleh seorang driver ojol atau ojek online Nah seperti apakah cerita misteri yang dialami oleh driver ojol tersebut? Berikut kisahnya Awal cerita dari kisah misteri pada video kali ini Berawal dari seorang driver ojek online Sebut saja dia bernama Pak Eko Profesi sehari-hari Pak Eko sebenarnya itu adalah dia seorang montir Di sebuah dealer motor Namun untuk menambah penghasilannya Memang Pak Eko sengaja waktu luangnya di malam hari Ia gunakan untuk menarik penumpang melalui aplikasi Gojek Sehingga Pak Eko itu selalu menjadi seorang driver atau bisa menarik penumpangnya itu pada malam hari Mengingat kesibukan di pagi dan siangnya itu sebagai seorang montir atau mekanik di sebuah dealer motor Cerita itu berawal ketika suatu malam Pak Eko sedang menunggu orderan melalui aplikasi Gojek Nah kebetulan juga pada jam 10 tepat itu HP Pak Eko berbunyi Ada nada notifikasi bahwa dia istilah orang ojek online itu nyantol Ada orderan untuk goret atau mengantarkan penumpang Dibukalah aplikasi itu Dan ternyata benar Pak Eko mendapat orderan untuk mengantarkan seorang penumpang Lalu ia segera menuju ke titik jemput dari penumpang tersebut Tidak lama kemudian Pak Eko sampai di titik jemput dari penumpang Dan ternyata ada seorang lelaki yang berdiri di pinggir jalan Tepatnya di depan sebuah pabrik Yang memang jam-jam 10 pabrik itu mulai berganti sip ya Untuk sip malam Sesuai standar SOP nya ya Pak Eko menanyakan apakah benar beliau yang memesan goret tadi Dan ternyata orang tersebut mengangguk dan menjawab Ya benar dibawa dialah yang memesan goret Akhirnya Pak Eko pun menawarkan helm gojeknya untuk dipakai penumpang Sebagai bentuk safety atau keselamatan penumpang Tidak lama kemudian penumpang tersebut mengenakan helm Lalu segeralah membonceng Pak Eko tadi Nah ia menanyakan kepada penumpang tersebut Apakah titik tujuannya sesuai dengan aplikasi Penumpang itu kembali mengangguk dan iya sesuai aplikasi saja mas Tak lama kemudian Pak Eko pun tancap gas untuk menuju titik tujuan yang dihendaki oleh penumpang tadi Nah sepanjang perjalanan Penumpang tadi lebih banyak diam Tidak bercerita panjang lebar kepada Pak Eko Pak Eko pun ikut terdiam di sepanjang perjalanan Yang sebenarnya biasanya itu Pak Eko untuk Karena menerima orderan di malam hari Biasanya untuk mengusir perasaan Itu kan ngobrol Tapi malam itu memang karena penumpangnya diam Pak Eko pun tidak mengajak bicara kepada penumpang tersebut Namun ketika kendaraan bermotornya itu melintasi Melintasi rel kereta api Atau perlintasan rel kereta api Tiba-tiba saja penumpang tadi Menepuk pundak dari Pak Eko Pak Pak Bisa berhenti sebentar disini tidak Pak Akhirnya Pak Eko pun memenuhi permintaan dari penumpangnya tadi Nah akhirnya penumpang tadi turun Dia menuju jalan kaki Jalan kaki menuju ke suatu titik Di rel kereta api tersebut Dari kejauhan Pak Eko melihat Penumpang tersebut mengeluarkan sebuah air mineral Botol air mineral berisi air kembang Dan kemudian penumpang tadi Menyeramkan air kembang itu ke atas rel kereta tersebut Setelah selesai Botol aqua itu pun dibuang Lalu kembalilah penumpang tadi Sesampainya di sepeda motor tadi Dia kembali membonceng Pak Eko Sudah Pak Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita Pada saat itu Pak Eko tidak menaruh curiga Tidak berpikir aneh-aneh tentang perilaku dari penumpangnya Nah kemudian sesuai permintaan Akhirnya Pak Eko pun kembali melanjutkan perjalanan Kembali lagi-lagi dalam perjalanan pulangnya Penumpang tadi lebih banyak memilih diam Pak Eko pun dikuter diam Nah akhirnya dibalah mereka di sebuah depan gang Di sebuah depan kampuro gang Kemudian lagi-lagi si penumpang tadi menepuk Punda Pak Eko Pak 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 Saya turun disini saja boleh Pak ya Ia bertanya kepada Pak Eko Oh iya boleh Pak Boleh-boleh saja Nah tanpa berpanjang lebar Penumpang tersebut turun Kemudian membayarkan ongkos gojeknya Setelah uang diterima Penumpang tadi bilang Maaf saya cukup turun di depan gang saja Karena rumah saya sudah dekat Paling rumah saya itu masuk ke dalam gang Dan rumah saya berada di ujung gang ini Penumpang tadi memberitahu kepada Pak Eko Bahwa rumah dia itu masuk kemudian Ada di bagian ujung Pak Eko pun hanya menganggu Lalu Pak Eko pun mematikan aplikasi ya Sepintas terlihat nama penumpang atau pengorder goretnya adalah Pak Arudi Ia matikan Dan karena waktu sudah malam Pak Eko pun langsung putar balik Untuk kembali lagi ke rumahnya Nah dalam perjalanan pulang Nampaknya Pak Eko teringat Loh Ternyata ia lupa Ia lupa untuk mengambil helmnya Ternyata helmnya tadi masih dipakai oleh Pak Arudi Secara sepontan Pak Eko memutar balik lagi Menuju ke kediamannya Pak Arudi Setelah sampai masuk gang Ia teringat pesan dari Pak Arudi tadi Bahwa rumahnya Pak Arudi itu Masuk gang Terus berada di paling ujung gang tersebut Akhirnya si Pak Eko tadi Masuk gang Dan menuju ke ujung gang Betapa kagetnya Pak Eko Ketika dia sampai di ujung gang Ternyata di ujung gang tersebut Adalah sebuah TPU Tempat pemakaman umum Pak Eko terhiran-hiran Ketika ia berada di depan sebuah TPU Ia tengok ke kanan Tengok ke kiri Ternyata tidak ada orang Kondisinya pada saat itu memang sudah Hampir jam 11 malam Sehingga di sekitar pemakaman jelas sepi Hanya ia mencari sebuah rumah terdekat Dari pemakaman tersebut Dan ternyata masih ada sebuah rumah kecil Yang lampunya masih menyala Lalu Pak Eko pun mendatangi rumah itu Mendatangi rumah itu Dan diketoklah pintu rumah tersebut Akhirnya penghuni rumah tersebut pun Membukakan pintu Maaf Pak pengganggu malam-malam Ini saya seorang sopir droid gojek Mau tanya kepada bapaknya Apakah bapak tahu Yang namanya Pak Rudy Tanya Pak Eko kepada Pemilik rumah tersebut Pemilik rumah itu pun kebindungan Pak Rudy siapa ya Kayaknya di daerah sekitar sini Tidak ada yang namanya Pak Rudy Jawab pemilik rumahnya Kemudian akhirnya Pak Eko pun Bercerita Menceritakan kejadian yang ia alami Kepada pemilik rumah tersebut Bahwa Pak Eko ingin menemui Yang namanya Pak Rudy Karena helm gojek Miliknya masih dibawa oleh Pak Rudy Dan kebetulan Pak Rudy tadi Itu memberitahu bahwa rumah Pak Rudy itu Berada di ujung dari gang tersebut Dan ternyata setelah dicari Adalah pemakaman ini Nah kebetulan Pemilik rumah tersebut adalah Juru kunci dari Tempat pemakaman umum tersebut Nah ia pun teringat Bahwa sepertinya Seminggu yang lalu Ia baru menguburkan Seorang jenazar Juga bernama Rudy Namun Dia adalah Korban kecelakaan Tertabak di perintasan kereta api Mendengar cerita tersebut Pak Eko pun sempat bertanya-tanya Apakah ada kaitannya dengan Yang kejadian yang baru ia alami Lalu Juru kunci tadi Melanjutkan ceritanya Bahwa Pak Rudy tadi Tertabak di perintasan kereta api Yang mana dia Sehabis pulang dari kerja Dan Pak Rudy tersebut Bekerja di sebuah pabrik Antara semua yang diceritakan Oleh Juru kunci tersebut Dengan kejadian yang ia alami Malam ini Seolah-olah ada Satu benang merah Mulai dari Pak Eko menjemput Rudy Dari sebuah pabrik Dengan nama yang sama Yang diceritakan oleh Juru kunci tadi Kemudian dengan Perlintasan kereta api Kemudian dengan kejadian Pak Rudy menghiramkan Air bunga Ke rail kereta api Hingga akhirnya Ia turun Dan menunjukkan Bahwa rumahnya ada Di Pemakaman tersebut Mendengar cerita tersebut Akhirnya Pak Eko pun Sempat sok Wah jangan-jangan Tadi yang saya antarkan Adalah Arwahnya Pak Rudy Yang telah Meninggal seminggu yang lalu Nah Seketika mendengar cerita Dari Juru kunci tersebut Akhirnya Pak Eko pun Segera berpamitan Untuk Segera pulang Meluju rumahnya Dan anehnya lagi Keesokan harinya Juru kunci tersebut Memang Menemukan Helm Gojek Yang berada Di atas Makamnya Pak Rudy Baik sobat misteri Demikianlah cerita misteri Yang dialami oleh Seorang Driver Gojek Kesamaan Nama Cerita Dan tempat kejadian Bukanlah Unsur Kesengajaan Dari saya Sampai jumpa Dengan Cerita-cerita misteri Selanjutnya Kesengajaan Selanjutnya Tengah Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.